Hai assalamualaikum Hai guys Bagaimana kabar tak semoga sehat selalu dan selalu dirahmati oleh Allah subhanahuwata'ala amin nah kegiatanku hari ini toh masa-masa lagi guys hari ini presto maka masa bandeng presto nah pertama-tama ini ikannya saya sudah keluarkan isi perutnya bersama dengan insamnya guys kemudian itu saya kasih garam dan jeruk nipis supaya ikannya itu tidak bau amis lanjut lagi setelah itu kita lanjut ke bumbu kasarnya guys bahan kasarnya itu ada daun jeruk nipis nah daun jeruk nipisnya ini ada lima saya pakai guys kemudian itu saya boleh menjadi saya potong menjadi dua kemudian ada juga serai-serai empat batang kemudian ada lengkuas lengkusnya disini ada dua potong saya pakai guys nah serenya itu guys jangan lupa digapre-gapre dan ini juga lengkuasnya jangan lupa kita potong-potong kecil Oh iya guys pertama kali ke juga ini bikin bandeng presto tapi Alhamdulillah toh berhasil rasanya toh luar biasa enaknya pokoknya bahannya toh pas-pas sekali tidak tidak apa namanya itu tidak ada yang kurang pokoknya pas sekali guys Oke lanjut setelah itu kita cuci bahan-bahan kasarnya guys lanjut lagi ke bahan halusnya nah bahan halusnya saya pakai disini ada bawang merah delapan siung kemudian bawang putih empat siung kemudian ada juga jahe jahe seruas jari kemudian ada juga kunyit kunyitnya juga seruas jari kemudian ada garam ada penyedap rasa kemudian ada juga ketumbar bubuk duduk guys nah ini saya sudah pas kupas ini bawangnya ini bawangnya toh ya jadi kecil sekali masih masih sisa bawangku yang lama ini guys jadi gue habiskan dulu itu baru-baru yang baru lagi nah oke lanjut lagi setelah itu saya kupas minjukkan ini bawang putihnya guys nah lanjut itu kita blender semua bahannya yaitu ada bawang merah bawang putih kemudian ada kunyit ada jahe kemudian ada juga ketumbar bubuk lalu masukkan juga garam dan penyedap rasa lalu kita tambahkan air sedikit kemudian kita blender guys oh iya guys ini video kutu setek tadi sekitar jam 11 pagi sebelum saya pergi kerja itu saya bikin dulu ini bandeng prestonya guys untuk makanan untuk menu makanan siang di rumah guys nah lanjut lagi ini sementara saya blender mie ini bahan halusnya guys oke lanjut bahan halusnya sudah di blender lanjut lagi ke bagian ikannya guys ini pertama-tama masukkan dulu daun pisannya ke panci presto kemudian masukkan ikan bandengnya lalu masukkan bahan kasarnya seperti serai lengkuas dan daun jeruk nipis guys Nah setelah itu kita masukkan mie sedikit demi sedikit bahan halusnya Nah setelah itu lanjutkan lagi seperti pertama kat pertama tadi itu bergantian sampai habis ini ikan bandengnya guys jangan lupa itu ditutup kembali daun pisang diatasnya guys Nah setelah disusun-susun ini bandengnya bersama dengan bahan kasar dan bahan halusnya lanjut lagi kita masukkan airnya guys airnya atau sampai batas ikannya saja guys jangan terlalu penuh nah disini tuh saya tidak kasih garam lagi guys karena di awal tadi itu juga saya sudah kasih garam dan pada saat juga blender tadi bahan halusnya itu saya berikan juga garam guys Oke lanjut setelah itu kita nyalakan kompor lalu kita masak nih ini bandeng prestonya bandeng prestonya ini tadi tadi tol sejam tadi saya masak guys Oke singkat cerita bandeng prestonya sudah masak guys wih kita lihat nih itu kok pada saat kubuka itu tutupnya guys wih harumnya bukan main Masya Allah Nah lanjut lagi setelah itu saya keluarkan mini ikan bandeng prestonya ke panci ke wadah kemudian itu lanjutkan lagi mau goreng ini bandeng prestonya guys pertama-tama penyalakan dulu kompornya nah kemudian saya masukkan minyak goreng ke dalam ke dalam wajan lalu kita tunggu minyak gorengnya sampai panas guys nah ini sudah panas saya masukkan mini ikan bandengnya ikan bandengnya hanya tiga jina muat karena wajannya agak kecil di guys ini tuh bandeng presto cocoknya sama nasi panas guys wih pokoknya enak merasa Oke guys sampai disini dulu videoku sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh